Oke, Hai Sir, balik lagi sama gue, Asrit Hos Magang di channel VELF terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini gue udah dapet pinjeman mobil, makasih buat bokapnya Bintang yang udah minjemin mobilnya, ini gue gak terima kasih sama Bintangnya deh. Dan sekarang kita mau lihat nih, fitment apa aja yang cocok untuk Daihatsu Xenia, mobil bokapnya Bintang ini. Kita lihat fitment-fitmentnya. Terima kasih telah menonton! Oke, ini di pilihan selok yang pertama untuk Daihatsu Xenia ini adalah salah satu desain original dari HSR Wheel. Ini adalah HSR Kailolo dari NX Series. Spesifikasinya itu dia ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 42, dan ini kita pakein ban dari Acelera Eco Plus, ukurannya 18565, ring 15. Rata body ya bagian depannya ya, 42, 6,5 rata body. Berarti otomatis bagian belakangnya agak sedikit masuk nih. Ya agak sedikit masuk, sedikit banget, tapi masih kayak dibatas toleransi lah, gak yang masuk banget gitu. Tuh, keren sih. Ini desain terbarunya HSR Wheel ya. Modelnya racing, dan dia pilihannya gak cuma warna grey ini doang, kalau gak salah ada hitamnya, sama ada apa satu lagi warnanya bawah? Bukan, hitam red ring. Jadi ada tiga warna, ada yang grey, ada yang full black, sama ada yang hitam, dan ada ring ini nih, ada merahnya nih. Tapi ini cocok banget ya, dari hitam ke abu-abu, gak mati gitu. Terus udah pemanisnya. Embos. Oke deh, kita lihat langsung aja pilihan velg selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Nah, di pilihan velg selanjutnya ini adalah salah satu desain original juga dari HSR Wheel. Ini masuknya ke Boroko Series ya. Kalau tadi sebelumnya NX Series, yang ini Boroko Series. Dia ini adalah HSR Hyura. Untuk spesifikasinya, dia itu ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Acelera Eco Plus ukurannya 195-60, ring 15. Jadi ini kita lebarin ya. Kalau tadi kan 185-65, ini 195-60, ring 15. Masih jauh ya, yang jelas masih aman banget dia pake ring 15 untuk di Daihatsu Xenia ini. Tapi kalau untuk modelnya... Kayak udah dimodif, biasanya kalau gue ngeliat mobil hitam terus dipakein silver tuh kayak belum dimodif gitu. Tapi kalau misalnya pake warna bronze atau warna grey tuh keliatan banget mobilnya kayak udah dimodif gitu kan. Dan untuk desainnya sendiri juga ini kan terinspirasi dari kepiting ya. Jadi ini capit-capitnya ini kuat banget dan tebal. Tapi masih tetep ringan. Oke, kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Di pilihan ring selanjutnya ini di ring 16, ada HSR Go-Tek. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth. Ukurannya, mana dia? Ukurannya 195-60, ring 16. Masih 4,5 jari lah kurang lebih nih. Ini pairnya standar ya. Rata body, belakang harusnya rata body juga. Ya, rata body juga. Dan ini kalau menurut gue ya, untuk model velg kayak gini tuh kayaknya lebih bagus. Eh, ini kalau gue pribadi ya. Lebih suka kalau di mobil-mobil sedan gitu. Klasik kelihatannya. Ini kan? Tapi ternyata kalau dipakein ke si Senia ini lucu juga ya. Apalagi ada pemanis-pemanisnya gini nih. Ada nih, fetch-fetchnya. Jadi kayak bling-bling gitu kalau muter. Oke, kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ini di pilihan velg selanjutnya ini salah satu desain original dari HSR Wheel ini adalah HSR Sebum Suta ini spesifikasinya ring 16 lebarnya itu 7 offsetnya 42 dan ini kita pakaiin ban dari Acelera PHIR ukurannya 19555 ring 16 jadi kita ceperin ya kita pendekin profilnya tadi kan di sebelah 60 ini kita pakai yang 55 masih 5 jari masih aman banget untuk belakangnya 5 jari 6 jari lah 6 jari masih aman banget jadi untuk full muatan mau full penumpang tambah barang kayaknya masih aman nih tapi kalau gue pribadi ya ngeliat velg yang warnanya gold dipaduin sama yang full hitam meskipun ini ada stickernya dikit tapi kayak kurang masuk gitu mungkin karena gak ada aksen lain yang warnanya gold gitu ya di mobil ini tapi kalau misalnya full hitam dipakain velgnya yang gold ini kayak jadi eye catching aja gitu di jalan ya kan mobilnya hitam terus kok ada yang kuning-kuning tuh muter ya kan pasti orang-orang langsung ngeliat nih velgnya apa nih kayaknya keren nih buat kalian yang mungkin pada suka model-model velg yang eye catching kalau di jalan ini bisa pakai HSR Sebum Suta kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya selamat menikmati oke masuk ke ring 17 ini gue ada pasangin HSR Tokyo Oshu dia spesifikasinya ini ring 17 belang lebar depan 7,5 dan belakangnya 9 untuk offsetnya 40 dan 35 disini kita pakaiin ban dari Forsium Octa ukurannya itu 20545 ring 17 emang udah ganteng sih ya tapi kalau kita lihat fitmentnya dia rata body dan ini keluar tapi gak terlalu banyak sih mungkin karena offsetnya juga masih agak besar ya 35 jadi gak terlalu keluar keluar banget tapi ganteng loh velgnya jadi celong gitu kan gak terlalu lebar gitu keliatannya meskipun belakangnya 9 lebarnya cocok tapi gue masih punya pilihan velg terakhir kita lihat ini dia selamat menikmati selamat menikmati yes ini dia pilihan velg terakhir untuk Daihatsu Xenia ini udah dipasangin HSR Spyder dia spesifikasinya itu ring 17 lebarnya belang depan 7,5 belakang 8,5 dengan offsetnya 42 dan 35 dan ini kita pakaiin ban dari Acelera 651 Sport ukurannya 21545 ring 17 masih 5 jari masih aman banget 45 juga termasuk yang masih tebal ya dan ini kayaknya di 50 juga masih bisa nih untuk bagian belakang mungkin belakang bisa dipakaiin 20545 ya karena masih jauh banget dan sudah terbukti untuk Avanza dan Xenia ini kalau mau pakai ring 17 kalau mau bawa full penumpang dan juga barang itu masih aman dan gak mesrot bannya bisa di 20545 diantara semua velg-velg ini kalau menurut kalian yang mana yang paling cocok untuk Daihatsu Xenia ini tulis di kolom komentar oke oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan kalau untuk rekomendasi si Daihatsu Xenia ini kalian bisa pakai di ring 16 dengan ukuran velgnya itu lebar 7 7,5 masih bisa 8 juga masih bisa dengan offsetnya 40, 42, 45 itu masih aman masih lata body ya dan kalau untuk bannya kalian bisa pakai 195 55 atau bisa di 205 50 ring 16 oke gue Asri Tos Maga ngundur diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat velg-ingat ASR selamat menikmati